Hai cek cek tes 123 Oke selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya kali ini ada jupiter jupiter jet lama kabur ya ini mengalami kendala masalah ya ini ya gimana aneh tapi nyata hehehe ya jadi gini kang bro yo langsung saja ke saya sampaikan untuk permasalahan atau keluhan yang dialami oleh motor jupiter ini kabur jadi musisi mesin enggak ada mesin maaf apa enggak ada masalah di mesin kang bro yo untuk mesin normal enggak ada masalah cuma yang jadi masalah disini itu saat mesin hidup ya ya saat mesin hidup ambil yo mesin hidup dihidupan dinyalakan nyala kang bro nah jadi saat mesin hidup Hai posisi lampu atau saklar lampu di di empatkan atau di on ya sambil terus kita injek pedal rem belakang ini kang bro ya Hai terus dikontak atau dimatikan kontak ini atau di off kan waktu mau dimatikan mesinnya itu mesin enggak mau mati kang bro masalahnya seperti itu kang bro jadi ini sudah tak buka kapih kambur ya jadi sudah tak cek cek tadi tidak sengaja memang tidak saya videokan proses pengecekannya jadi langsung ke to the point ke titik permasalahannya kang bro ya titik penyebabnya kang bro jadi seperti itu untuk masalahnya sekali lagi saya sampaikan kang bro yo jadi di motor jupiter ini mesin hidup normal enggak ada masalah cuma masalahnya itu ini saat mesin hidup dan saklar lampu dinyalakan posisi on sambil kita injek pedal rem belakang saat mau dimatikan mesin tidak mau mati kang bro nyala terus ya aslias nyala terus enggak mau mati akan tetapi saat mesin ekor mesin saklar lampu dimatikan atau di off kan klik seperti ini biasa normal enggak ada masalah dimatikan ya mati mau diinjek rem atau enggak saat kontak di off mesin langsung mati ya permasalahnya disitu kang bro nah ini setelah saya telusuri nah ini kabel-kabel ini ya dari sini ya jadi setelah saya telusuri masalahnya yaitu disini ada kabel kang bro ini dari kabel ijo kabel lampu dari saklar ya ini kan kuning dari sepul ya menuju ke saklar lampu utama yang biru sambung ijo ini langsung masuk ke saklar dim ya nah ini kang bro saklar dim tapi ini lampu dimnya udah enggak aktif ya di langsung aja ya langsung di langsung kabel kuning langsung out ke soket lampu utama nah permasalahnya disini kang bro ini kan sudah di jemper kabel merah ini menuju ke belakang sana kang bro ya ke belakang sini nah ini nyambung ke kabel kuning itu berarti ke lampu stop ya lampu rem ya nah kabel kuning ini tadi nyambung kesini kang bro ini udah tak potong ya ini udah tak potong nah jadi tadinya nyambung 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 jadi cuma di jemper aja nah seperti itu kang bro posisinya ya oke sekarang yang jadi pertanyaan kenapa tadi saat motor hidup lampu utama dinyalakan kita injek rem dimatikan mesin mesin gak mau mati kang bro nah ini ini ya sebentar saya jelaskan dulu sedikit ya oke kita pindah posisi ya kita tadi tadi disini ya ini kabel merah kan jemperan langsung dari diambilkan dari kabel lampu depan utama yang keluaran dari saklar utama tadi yang ini kuningkan lap kabel rem yang yang mengarah ke sweet rem kang bro nah ini kang bro tadi tadi nyambung hal ini nyambung ini kang bro tapi udah tak potong ya tadi eh pas proses pengecekannya jadi kita potong nah jadi jadi saat ini kita potong kabel ini kita potong normal kang bro normal ya maksudnya normal itu ketika saat rem di injek maupun ini saklar di empatkan atau di on kan itu tetep biasa saat dimatikan mesin yang mau mati beda seperti tadi beda sama tadi sebelum ini kita potong yang kabel kuning ya yang kabel kuning sebelum kita potong saat mesin hidup kita injek rem ini posisi lampu saklar hidup di off kan kontak mesin gak mau mati kang bro seperti itu ya jadi yang jadi pertanyaannya sekarang kenapa bisa begitu jadi gini ya ini kan kabel kuning ke sweet rem jadi kan ada arus dari aki ya dari kontak ya seperti itu jadi kan jadi gini saat saat di on di off kan kontak kan otomatis lampu atau arus yang dari kabel warna kuning itu kan terputus terputus ya terputus otomatis semua ya bukan jadi lampu saja semua jalur kelistrikan yang menuju ke cdi yang menuju ke lain-lain itu kan akan terputus di off kan kontak ya nah makanya yang jadi masalah utama sekarang saat ini terkonek pada kabel kuning kabel sweet rem ya sweet rem kan aktif ada arus dari aki saat on kontak jadi meskipun ini saat kontak dimatikan meskipun kabel kuning sudah tidak ada arus tapi ini masih ke suplai arus dari lampu kang bro otomatis mesin tetap nyala ya otomatis tetap nyala kang bro mesinnya karena ada suplai arus dari seklar-seklar lampu ini seklar-seklar lampu ini seklar-seklar lampu ini kan tadi konek nah konek ke kabel kuning kabel kuning ini kan keluaran dari sweet sweet rem sweet rem kan diambil juga dari kabel kontak makanya saat meskipun di on off kontak tetap ada arus karena yang yang merah ini ada arus dari seklar lampu jadi gitu ya masalahnya seperti itu kang bro oke ya sekali lagi ya ini kabel merah konek ke kabel sweet rem ya jadi meskipun kontak di on eh di off jadi mesin tetap masih hidup meskipun arus dari aki yang jadi kontak sudah terputus tapi ini kabel merah masih ada setrum dari ini kang bro dari saklar ya saklar ketika konek ke kabel aki kan akhirnya kemana-mana juga ikut nyambung ke ke CDI juga ya seperti itu jadi ini nanti kita ubah ya kita ubah jalur kabel warna merah ini nanti kita ubah kita konekkan ke sweet rem atau gimana ya tadi ya ini kan kabel merah ini kan aslinya kabel lampu kota ya mungkin lampu kota cuman nyambungnya ke kabel sweet rem ya jadi seperti itu hasilnya kang bro yang terjadi seperti itu ya oke ini sudah ketemu ya untuk titik permasalahannya jadi masalahnya cuman salah penjemperan kang bro penjemperannya itu salah penyambungan ya mungkin ini maksudnya mau nyambung ke lampu kota tapi penyambungannya sebut ke kabel sweet rem jadi yang akan terjadi ya seperti itu meskipun ini kontak dimatikan ya ini kan kontak jadi kan kontak itu menuju ke CDI CDI mati tapi masih dapat suplai arus dari lampu ya sama saja mesin masih hidup oke ya sudah jelas permasalahannya nanti kita ubah kita betulkan jalur-jalurnya kang bro oke ya oke untuk selanjutnya nyong akan betulkan dulu jalur-jalur kabel ini kang bro supaya tidak dumpyuk lagi tadinya ini kan dumpyuk kang bro antara setrum lampu sama setrum aki dumpyuk ya disini akhirnya akhirnya dumpyuk jadi saat saat ini dinyalakan ini akan menggunakan arus juga kesini kang bro jadi arus arus lampu yang dari kiprok juga mengalir disini kang bro secara bersamaan lampu arus lampu juga arus aki akan dumpyuk dari satu dari sini sebelum kita potong makanya masalahnya timbul seperti itu meskipun kita matikan kontak tapi ini masih nyala ya itu seperti tadi saat di saat di injek rem ya saat di injek rem mesin masih tetap nyala meskipun ini dimatikan karena disini masih nyambung kabel warna kuning ini sama warna merah tetap masih nyambung ya jadi setelah kita potong semuanya normal meskipun ini mau di injek mau di enggak di injek ini mau dinyalakan atau enggak tetap normal saat dimatikan ya mati saat di impakkan ya nyala gitu kang bro oke ya saya taklah andur dulu untuk betulkan kabel-kabelnya ini kang bro supaya tidak semrahu seperti ini ya oke oke kang bro ini kabel kuning kabel lampu rem belakang sudah tak sambung kang budi ya disini ketemunya kabel hijau laras kuning itu dari suite rem ini sudah kita putus kabel jemperan itu kang bro ini sudah tak putus sudah tak putus kabel jemperannya kang bro oke sekarang kita coba dulu untuk kontaknya masih nyambung apa tidak kang bro ya kalau tadi saat di injek rem saat lampu dinyalakan ya saat lampu dinyalakan ketika dimatikan mesin tidak mau mati kang bro ya seperti itu coba kita sekarang kita lihat dulu oke ya rem belakang masih nyala kang bro saat di injek remnya masih nyala lampu belakang coba ya oke sekarang kita coba kontaknya ini masih masih on ya posisi on kalau tadi tidak mau mati saat di matikan kontak kang bro sambil kita injek remnya ya kita injek ya kita matikan oke oke sip kang bro ya sudah normal sudah mau mati mesinnya saat dimatikan kontak oke ya masalahnya cuma salah penjemperan dan ini sudah teratasi ya kang bro masalahnya dan sudah normal kembali kang bro dan proses selanjutnya yaitu kita rapi-rapikan bagian kabel di lampu utama ya itu sudah ada semperaut nanti kita rapikan semuanya terus yaudah selesai gitu aja ya cuma ini kang bro ya oke lanjut selesaikan dulu tak rapi-rapikan dulu lampu depannya kang bro oke kang bro ini sudah selesai ya untuk proses rapi-rapi di bagian kabel lampu kang bro ini sudah tak rapi-rapikan tadi kabel yang semperaut dan tidak terbungkus selasi sudah kita bungkus semuanya dan aman kang bro oke sudah tersambung semuanya kita cek sekarang kang bro lampu-lampunya kita cek kembali oke oke rating kanan nyala ya rating kanan depan nyala belakang juga nyala sekarang cek rating yang kiri oke yang kiri ngedip oh yang belakang belum ngedip yang belakang belum ya yang depan sudah nyala kang bro oke sip sekarang kita coba cek lampu utama dan lampu belakang ya kang bro ya oke coba kita cek lampu rem ya lampu rem oke lampu kota kita cek lampu sudah nyala ya kang bro lampu rem oke sip kita cek lampu depan ya kang bro sip sip oke sip oke semua lampu sudah normal sudah nyala semua kang bro ya ini cuma lampu dim nya nggak ada nggak ada saklarnya kang bro saklarnya sudah di nonaktifkan ini sudah tidak ada kabelnya untuk lampu dim nya kang bro cuma langsung paklar utama langsung ke lampu ya nggak pakai lampu dim atau lampu tembak kang bro oke tinggal satu yaitu rating sebelah kiri kang bro oke ya nanti kita cek dan yang pasti sudah nyala semua yang depan tadi sudah kedip cuma tinggal belakang nanti kita cek bulamnya kang bro dan semuanya sudah normal kembali kang bro oke sekarang lanjut selesaikan dulu pasang-pasang semuanya kang bro kita pasang semuanya kita rapi-rapikan kang bro karena ini sudah selesai oke oke selamat menikmati